Malu kan, masa udah bilang, halo saya Firsa, saya pamit, balik lagi, saya balik lagi ada duitnya. Klarifikasi. Ada duitnya ternyata ya. Untungnya sekarang kata-kata senja sudah diganti skena ya. Sudah ada teman-teman yang lain yang sudah kena ombaknya ya. Halo, selamat datang kembali di Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang musisi, seorang penulis buku, dan seorang pendaki gunung. Yang sering berpetualang dan sering dipanggil bung, siapa lagi kalau bukan, Firsa Besari. Selamat datang Firsa. Halo Mbak Tiara, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Basic. Basic ya iya. Tapi menurut gue, it matters gitu. Apa kabar? Iya lah. Tapi apa kabar? Mbak, dinamis. Dinamis kan maksudnya. Apa dinamis itu? Karena kan kabar kita bisa aja baik 5 menit kemudian, enggak gitu. Oke. 5 menit kemudian lagi baik. Jadi manusia itu kan selalu dinamis kabarnya. Jadi biasanya kalau ditanya apa kabar, dinamis. Oke. Apa kabar Mbak? Dinamis. Kalau ngomongin Firzat, pasti selalu melekat dengan, Bahkan tadi apa kabar dinamis aja tuh kayak kita bisa, bukan melebelkan ya. Puja enggak? Enggak. Enggak. Enggak lah. Jauh dari situ. Tapi lu sebenernya puitis gak sih sehari-hari? Enggak. Malah, malah biasa aja. Ngobrol sama keluarga juga biasa aja. Enggak sepuitis itu ya. Mungkin orang-orang mulai beli seperti itu karena kalau, kalau bernarasi di Atap Negeri itu kan, kan sekarang yang lagi sering ditonton orang-orang tuh, program saya yang namanya Atap Negeri tuh. Ke gunung-gunung terus pakai narasi. Iya. Nah memang narasinya saya terinspirasi dari, dulu tuh Jejak Petualang kayak gitu. Memang pengen gak cuma nge-vlog gitu, tapi kalau menceritakan sesuatu tuh ada voice-overnya diketik secara runut, secara baik-baik. Nah mungkin karena itu orang-orang jadi berpikirnya, kalau Firsa Besari ngomong, nadanya seperti itu gitu, kaku. Terus yang serba runut, padahal gak juga. Itu kan kebutuhan produksi aja. Tapi di tweetnya, di Twitternya juga? Nah karena mungkin menular, karena saya juga senang nulis kan, ya pasti otomatis kalau bikin narasi seperti itu kan, bikin voice-over pasti awalnya dari nulis kan. Nah mungkin karena orang sudah terbiasa mendengar dialek seperti itu, jadi ketika baca-baca tweetnya, yang terpikir di otak mereka adalah suaranya seperti itu. Jadi dianggapnya puitis banget, padahal gak juga, kadang ngomongnya biasa aja. Jadi sebenernya Firsa Besari gak puitis sepuitis itu juga? Enggak, biasa kok. Biasa aja. Oke, karena ini rewind kita akan berjalan mundur. Oh, sesuai dengan ininya ya. Masuk. Masuk. Kita startnya dari masa kecil seorang Firsa Besari. Kalau misalnya, lo bisa mendeskripsikan seperti apa sih Firsa kecil? Firsa kecil nih? Aduh, dead joke banget ya. Firsa kecil tuh sebenernya saya orang yang sangat pemalu. Pemalu terus tipe orang yang, tipe anak kecil yang kalau udah temenan sama satu temen ya itu-itu, terus temen yang gak yang memperluas pergaulan gitu. Jadi untuk berteman tuh butuh waktu rada lama gitu, karena saya orangnya malu gitu. Malu untuk ngomong, malu untuk memulai percakapan. Apalagi dulu waktu orang tua saya kan kerjanya pindah-pindah waktu itu. Jadi saya waktu SD aja harus pindah rumah tuh 4 kali apa ya? Pokoknya. Di Bandung? Di Bandung sampai akhirnya ke Jakarta waktu kelas 6. Jadi tuh saya banyak pindah dan itu mempengaruhi bahwa, mungkin waktu itu saya gak sadar tapi sebagai anak kecil, itu jadi kayak punya kepikiran, wah kayaknya percuma juga ketemenan sama orang, kalau ujungnya juga bakal pisah lagi gitu. Tapi pada saat itu sih gak sedalam itu ya, kalau pikirnya cuma mungkin itu yang saya pikirkan. Jadi kesulitan bergaul lah waktu kecil. Bukan tipe orang yang banyak ngomong gitu. Jadi Firza kalau misalnya Firza kecil ada Firza yang pemalu, tapi jauh beda banget ya? Enggak masih, masih. Sebenernya waktu awal-awal panggung itu bagi saya merupakan terapi sih Pak Tiara. Jadi kayak saya gak tau ya kalau penampil yang lain ya, cuma kalau saya sendiri tuh bahkan sampai sekarang suka deg-degan gitu. Apalagi kalau panggung-panggung besar, penontonnya banyak gitu. Terus di panggung-panggung yang penampilnya bukan cuma saya gitu. Saya kadang mikir, masih mikir, wah kayaknya kalau saya manggung nih yang mereka melihat juga bukan saya. Tapi penampil yang setelahnya gitu. Jadi suka ada pemikiran seperti itu lah. Dan bagi saya manggung tuh terapi, terapi bahwa saya tuh harusnya gak sepemalu itu gitu. Awal-awal seperti itu. Jadi akhirnya jadi terbiasa. Perlahan lah, perlahan jadi bisa ngomong. Tadi Firda sempat ngomong sedikit tentang dari Bandung ke Jakarta. Perubahan-perubahan apa yang lo rasakan dulu pas kecil yang sangat dinamis itu? Oh iya, Bandung ke Jakarta ya. Sebagai anak daerah tuh. Kelas 6 SD dan cuma merasakan 1 tahun SD gitu kan di Jakarta. Sampai akhirnya melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya ya. Itu emang jomplang banget gitu di Bandung terutama di lingkungan saya sendiri. Waktu itu ya pergaulannya sesama anak-anak yang mayoritas orang Sunda. Terus kita bercandaannya seperti itu. Kalaupun harus ketemu temen baru ya bercandaannya gak jauh-jauh beda gitu. Dengan bahasa yang tidak jauh berbeda. Tapi ketika waktu saya pindah ke Jakarta kaget banget karena heterogen sekali kan di Jakarta itu. Di satu kelas saya aja ada yang orang Padang, orang Medan, orang Jawa dan orang Betawi aslinya juga ada. Terus saya harus, saya jadi tau bahwa oh dunia tuh luas banget gitu besar gitu. Ya disitu sih jadi mempengaruhi banget. Dan saya bersyukur waktu itu orang tua, meskipun pada awalnya saya kesal ke orang tua saya kerjanya pindah-pindah gitu. Tapi ketika akhirnya saya dibawa ke ibu kota pada saat itu saya mensyukuri saya jadi bisa melihat banyak hal gitu. Yang mungkin gak bisa saya dapatkan di Bandung pada saat itu. Enakan mana? Secara pergaulan ya. Kalau saya ya ini maksud menyinggung ya. Kalau saya Jakarta kalau secara pergaulannya karena itu tadi lebih banyak yang bisa saya serap gitu. Lebih banyak hal baru yang bisa saya lihat. Makanya pas lu harus pindah lagi jadi kayak kesal lagi karena lu harus pindah ke Bandung. Iya untungnya kan waktu pindah ke Bandung lagi juga udah cukup dewasa ya pada saat itu ya. Karena kan SMP SMA di Jakarta pada akhirnya waktu kuliah ya ikut orang tua lah. Waktu itu orang tua bilang udah kelamaan di. Jadi awalnya saya ikut orang tua terus orang tua pindah lagi ke Bandung waktu saya SMP. Jadi SMA saya ngekos di Jakarta. Sendiri? Di rumah temen lah ibaratnya temen SMP saya yang masuk SMA-nya bareng ke SMA yang sama gitu. Oke. Jadi gak ngerasa sendirian banget. Tapi waktu kuliah ya disuruh balik lagi. Kalau tadi SD Firza-Firza yang pemalu kalau SMP-SMA? Apa udah bandel-bandel aja gitu? Nah SMP sih masa-masanya bandel ya. Apalagi di era-era itu terus SMP di. Saya Jakartanya bukan Jakarta yang. Jaksel? Bukan Jaksel. Bukan Pusat juga di timur dan anak-anak timur di perbatasan Bekasi ya. Yang sering tawuran juga bukan? Yang sering tawuran memang. Dulu saya SMP-nya 81 di Lubang Buaya. Merasakan lah dulu lagi jaman-jamannya. Sepertinya sekarang udah enggak ya anak-anak SMP sekarang kayaknya udah jauh lebih damai. Tapi dulu tuh merasakan yang tawuran lah. Enggak patut ditiru. Tapi itu membentuk karakter banget sih. Dulu berantem. Terus ada yang terkenang tuh saya berantem dulu yang namanya nyerang ya waktu itu. Terus tau-tau orang yang kita serang ternyata waktu SMA bareng gitu. Malah jadi sahabat sampai sekarang gitu. Ada yang kayak gitu. Baik kan tuh masa SMA? SMA ya. Jadi kita saling nunjuk. Oh lu kan yang dulu ngelempar gua batu lu. Terus lu yang dulu iniin gigi gua. Tapi sampe sekarang malah jadi sahabatan sampe sekarang. Kita masih ngobrol. Tapi tadi ada yang lucu ngomongin Lubang Buaya. Pasti lu SMP ke Lubang Buaya gak sih? Study tour. Pasti iya. Itu paling deket karena paling deket. Jadi dari SMP langsung jalan doang. Gimana? Experience ya? Sebagai anak SMP ke Lubang Buaya. Ya orang tiap hari lewat juga gimana ya. Jadi kayak gitu. Oh tapi seru ada study tournya kali ya. Jadi ada pemandunya kan. Jadi baru tau waktu itu. Tapi kan itu berdarah-darah ya. Kenapa kita harus diundang. Eh di study tour ke tempat-tempat seperti itu. Nah tapi ngerinya itu ya. Pada saat itu kan bukan cuma Lubang Buayanya aja. Tapi kan kita. Saya ya diwajibkan untuk nonton dulu kan. Kalau gua udah gak lu. Saya masih dapet. Masih dapet 30 September kan dulu. Oh udah. Bentar lagi ya. Paksa menonton gitu. Kayak terekam banget sih. Untungnya dihapuskannya sekarang. Karena gak baik juga ya buat anak kecil. Oke. Kalau misalnya ngomongin kecenderungan musik, buku, atau berpetualang di era-era Pirza kecil dan remaja tuh mana yang lebih dulu? Musik tuh selalu jadi titik awal saya sih sebenernya. Karena saya ingat banget pertama kali ingin menjadi seorang musisi tuh. SMP tuh. Masih jaman-jamannya beli kaset. Udah gitu. Saya ingat ada sebuah video live dari Hanson waktu itu. Nama bandnya Hanson. Terus kayak wah saya pengen jadi kayak mereka gitu. Pengen kayak gitu. Ditambah lagi kan pada saat itu euforianya Kurt Cobain yang baru-baru berpulang tuh. Terus anak-anak SMP di jaman itu semuanya kayak mengidolakan. Ini keren banget, ini keren banget. Terus kita jadi sering tuker-tukeran video. Untuk nonton-nonton konser-konser mereka. Terus jadi kayak ada keinginan tuh. Ih kayaknya keren banget kalau bisa dilihat banyak orang gitu. Tapi ternyata ketika SMA mulai nge-band kan. Ternyata tidak semudah itu tadi bener-bener waktu. Band apa awalnya? Bandnya ya masih band-band SMA lah. Dan waktu mulai manggung tuh ternyata. Wah ternyata deg-degannya luar biasa ya ditonton. Dan itu belum banyak orang sebenernya cuma ditonton. Teman-teman sekolah aja udah keringet dingin tuh. Wah ternyata gak semudah yang dipikirkan gitu. Jadi prosesnya emang panjang banget sampai. Tapi emang titik nolnya selalu musik sih baru ke yang lain-lain. Itu ngomongin titik nol itu berarti Verza nge-band dulu. Dan rilis Lego di SoundCloud. Oh itu jauh setelah waktu itu. Dulu kuliah sastra Inggris. Nah waktu kuliah itu saya mulai punya cita-cita baru. Karena pada saat itu ada UKM namanya. Ya UKM musik lah. UKM musik disitu saya berkenalan dengan orang-orang yang kerjaannya di belakang panggung. Dari situ saya jadi terinspirasi. Saya punya cita-cita baru meskipun saya masih nge-band ya pada saat itu. Tapi saya kayak ngeliat. Wah keren banget gitu orang-orang yang bekerja di belakang panggung. Orang-orang yang gak kelihatan. Tapi mereka yang bisa berpengaruh besar untuk orang-orang yang di depan panggung gitu. Kalau timnya gak solid tuh pasti gak akan bener kan yang di depan panggung. Sementara yang dipuja-puja sama banyak orang itu biasanya yang tampil gitu. Yang gak kelihatan di belakang sebenernya lebih banyak lagi orang. Jadi waktu itu saya wah kayaknya keren banget kalau bisa bikin. Nah waktu itu kan coba-coba tuh dengan aplikasi-aplikasi seadanya pada zaman itu. Gimana caranya mixing mastering lagu. Ketagihan tuh jadi mulai rekam-rekam sendiri. Akhirnya waktu lulus kuliah bikin studio di dukung orang tua pada saat itu. Meskipun cuma di garasi ya. Tapi komersil jadi banyak orang datang rekaman di situ dan. Ini sampai jual mobil ya? Iya sampai jual mobil padahal. Mobil apa? Oh yang ada fotonya itu. Iya. Pokoknya jual mobil waktu itu orang tua. Terus akhirnya bikin studio. Mulai dapet penghasilan dari situ dan ketika lagi gak ada orang. Saya merekam-rekam lagu gitu. Merekam lagu sendiri yang saya kira gak cocok untuk dibawain di band saya gitu. Dan merilisnya di Soundcloud. Di Soundcloud pada saat itu. Sekalian sebelum di Soundcloud sih lebih ke ini aja. Jadi kan kebanyakan yang datang tuh band-band metal, popang gitu kan. Ini di Bandung kan? Di Bandung. Dan saya memberanikan diri. Coba dengerin deh demo saya gitu. Maksudnya mereka yang akan paling jujur ya. Karena lagu solo saya kan lagu yang akustik. Terus temanya cinta. Folk. Folk. Terus mereka yang dipaksa dengerin itu terus. Kalau mereka bakal jujur gitu orang-orang yang rekaman ini. Karena gak ada kepentingan untuk muji-muji juga kan. Oh ini jelek nih, bagiannya jelek. Akhirnya itu membentuk saya. Yang ternyata harus bikinnya lebih seperti ini, lebih seperti itu gitu. Lu udah sepun mereka apa? Untuk orang-orang yang mendengarkan musik keras. Dan mendengarkan musiknya Firza. Dari beberapa lagu ada yang mereka suka, ada yang gak juga. Tapi bukan berarti saya jadi, oh mereka gak suka. Udah yang ini daylight. Gak juga. Tapi jadi tau, oh ternyata bikin lagu tuh. Lebih, kita akan lebih luas lagi ketika yang dengerinnya. Bukan orang-orang yang irisannya dari orang yang biasa dengerin itu gitu. Orang-orang band metal, band popang, terus disuruh dengerin lagu folk. Pada saat itu ya, dengerin dong. Apalagi ini lagu saya sendiri gitu, itu kan jadi butuh keberanian juga ya. Iya. Tapi ketika mereka dengerin, oh ini kurangnya ini, ini, ini. Jadi kita punya ini baru kali, sudut pandang baru ya. untuk ngembangin lagu kita yang gak cuma dari, dari sisi folknya aja gitu. Makanya ada beberapa lagu saya yang zaman dulu yang ada yang teriaknya, ada yang distorsinya juga, dimasukin segala ke situ gitu. Tapi pada saat itu juga menulis sendiri. Iya. Dan kalau gak salah, bisa dibilang awal karirnya itu karena patah hati? Iya. Bisa. Iya. Patah hati. Yang sudah pacaran selama. Iya, jadi pada saat itu memang, ya namanya anak muda ya. Pacaran udah lama, terus sayanya, ya banyak-banyak kekurangan lah. Itu dari SMA? Oh enggak, waktu, jaman kuliah. Jaman kuliah, terus sayanya banyak salah, dayanya juga mungkin ada satu dua kesalahan terus. Tapi kita, atau sayanya juga banyak sekali, apa namanya, masih menggebu-gebu gitu. Jadi kayak apa-apa tuh jadi besar di kepala kita tuh. Hal-hal yang, ya maksudnya hal-hal yang mungkin kalau saya yang sekarang akan menganggap itu biasa aja gitu. Waktu itu kan jadi berantem, bisa jadi berantem cuma karena hal-hal kecil atau cemburu yang gak jelas gitu. Iya, iya, iya. Tapi saya rasa hal-hal seperti itu emang harus kita lalui juga ya, biar-biar kita bisa belajar gitu. Bahwa sebenarnya menghadapi segala sesuatu gak perlu seberlebihan itu gitu. Cuma sayangnya dulu saya terlalu berlebihan, dan yang juga jadi, ya kita banyak kurangnya lah. Akhirnya pisah, terus sayangnya gak terima pada saat itu. Terus ya udah jadi bikin-bikin karya, terus akhirnya sempet keliling Indonesia juga ya. Karena patah hati itu gitu. Dan bukan karena patah hati aja sih. Sepatah hati itu? Enggak juga. Pada saat itu iya. Iya kan? Setelah dipikir-pikir kan enggak. Oke. Sebenarnya ternyata lebih ada, lebih banyak alasan untuk keliling Indonesia gitu pada saat itu. Salah satunya patah hati. Alasan lainnya kan pengen ngelihat juga ya. Kan enggak semua orang patah hati pengen keliling Indonesia. Tapi terobati? Sebenarnya yang saya sadari ketika pulang tuh, ketika kita pernah patah hati gitu ya. Sebenarnya yang saya tahu adalah bukannya kita terobati tapi lukanya makin kecil, kitanya makin besar gitu. Jadi semakin banyak kita menyerap segala sesuatu, semakin banyak kita belajar, kitanya tuh makin membesar, hati kitanya makin besar sampai akhirnya luka-luka yang dulu sebenarnya ukurannya masih segitu gitu. Tapi karena hati kita makin gede, lukanya jadi kerasa makin kecil. Padahal mungkin luka itu enggak pernah benar-benar sembuh karena itu ngebentuk kita sampai hari ini kan. Iya, iya. Waktu itu berarti kemana aja? Pas keliling? Iya. 7 bulan sih. Lumayan banyak lah dari... Sendiri? Awalnya bertiga, awalnya bertiga, waktu itu udah waktu pokoknya beres Sumatra, waktu kita lagi di Sulawesi, beres dari perbatasan Mianga sama Filipin tuh perbatasan utara Indonesia kita pisah. Yang perempuan dia lanjut ke Kalimantan, yang temen saya yang laki-laki pulang karena orang tua yang sakit waktu itu. Terus saya lanjut ke Ternate, dari Ternate Papua. Pua perbatasan Papua New Guinea, baru balik. Tapi kalau mungkin lu enggak patah hati, mungkin perjalanan itu enggak ada kali ya? Iya, saya rasa setiap manusia harus punya penyulutnya masing-masing gitu loh. Untuk kita semua harus punya alasan yang mungkin kita buat-buat sebenarnya untuk melakukan sesuatu. Ya contohnya itu tadi, patah hati. Kalau sekarang mengingat kembali alasan itu kan kayak, ih lebay banget sih dulu kok. Cuma karena patah hati bisa keliling. Cuma kan saat itu kita belum punya hati sebesar itu gitu. Hati saya mungkin pada saat itu masih kecil terus ngerasa, wah gue disakiti nih. Gue harus jalan nih, gue harus melupakan nih. Ternyata setelah pulang ya yang didapat bukan melupakan, lukanya masih ada. Cuma kita makin besar dan kita enggak belajar lupa, kita jadi belajar ikhlas kan. Oke. Ikhlas berarti? Udah ikhlas? Belajar. Belajar. Tapi ngomongin di perjalanan itu, itu juga apa salah satu awal lo berdekat dengan gunung? Atau sebelumnya? Nah sebelumnya, jadi saya tuh rilis album pertama itu kan 2012 November. November. Setelah itu memang saya, jadi sebelum rilis album itu saya udah beberapa kali jalan-jalan kesana sini. Udah per 2 tahun lah dari 2010 pada saat itu. Nah waktu itu jalan-jalannya yang ringan lah ke pantai terus snorkeling aja pada saat itu. Dan sekitar tahun 2012 itu kan masih rame yang namanya Forum Backpacker Indonesia ya kalau nggak salah ya. Ada dulu nama situsnya. Nah disitu suka ada orang-orang yang nyari barengan mau kemana-kemana. Pada saat itu kan lagi rame novel ya. Masih tahap novel ya, novel 5 cm pada saat itu. Belum film ya masih novel. Jadi Usmaeru itu masih sepi banget dulu. Karena kan impact dari sebuah novel nggak akan sebesar filmnya ya di dunia pop. Waktu itu saya berpikir wah kayaknya Semeru nih saya harus datang nih. Soalnya pernah tau dari novel 5 cm waktu itu. Suhoki? Suhoki juga kesana kayaknya. Maksudnya udah sebelumnya udah baca atau? Oh yang catatan seorang demonstran. Udah 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 neliti juga cuman nggak nggak ya. Kan yang yang menggambarkan secara detail Semeru itu kan novel yang sejauh ini ya setau saya. Selain lagunya Dewa tuh yang Mameru pada saat itu jadi tertarik tuh. Karena lagi ada yang cari barengan di situs. Akhirnya saya mikir ah ikutan naik sana. Baru kemudian saya tau bahwa itu adalah tindakan bodoh. Karena seharusnya ya seharusnya. Tapi mungkin bagi beberapa orang juga ada yang menjadikan Semeru gunung pertamanya. Tapi seharusnya tidak. Karena kan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Dan saya bukan orang yang pendaki gunung gitu pada saat itu. Itu gunung pertama bener-bener gunung pertama. Jadi saya udah dikata-katain sama temen-temen yang tau bahwa saya akan kesana. Akhirnya disuruh preparasi selama dua minggu tuh hari pagi. Terus siapin alat-alat. Akhirnya itu jadi gunung pertama saya. Tapi dari situ kena racunnya waktu di puncaknya. Oh ini ternyata nikmatnya mendaki gunung tuh ketika di puncak bisa ngeliat. Wah anjir keren gini gitu. Akhirnya dari situ kena racunnya. Dari situ terus-terusan nyari lagi-lagi-lagi gitu sampai sekarang. Lo pernah bilang yang tadi perjalanan pertama mendaki gunung adalah racunnya untuk lo ke gunung-gunung yang lain kan? Iya. Apa ceritain dong experience itu? Jadi menurut saya pendakian pertama itu titik penentu apakah seseorang akan lanjut naik gunung atau enggak. Karena ada dua faktor yang bikin sebuah gunung bikin orang kapok kesana. Pertama cuacanya lagi enggak baik. Kedua orang-orang yang nemenin kita enggak baik. Nah kalau dua faktor itu terpenuhi pasti orang ini akan kapok. Kebetulan pada saat itu saya menemukan cuaca yang kurang baik. Jadi saya gejala hipo waktu itu saya sampai gigil. Tapi untungnya saya menemukan teman-teman yang baik. Kenalan sampai sekarang masih saling kontak lah beberapa dari mereka. Nah ternyata cuaca yang enggak baik juga enggak apa-apa kalau kita ketemu orang-orang yang menjadi teman baik disitu. Jadi orang-orang yang nolong. Ini aku ada baju ganti ini pakai aja dulu daripada kedinginan. Terus akhirnya ketika cuacanya udah membaik pun ketika kita udah dapat puncaknya. Sebenarnya salah satu yang bikin menyenangkan ya barang orang-orang itu gitu. Barang orang-orang yang nemenin kita di perjalanan. Terus kita bisa muncak bareng itu kan menyenangkan ya menurut saya. Tapi kalau kita udah ketemu temannya kurang baik, cuaca kurang baik pasti orang jadi kapok naik gunung. Semeru seberapa indah Semeru? Indah sih, indah banget menurut saya. Itu ada beberapa orang yang menganggap oh kenapa sih harus. Ini ya sebelum-sebelum. Sekarang kan masih enggak bisa dikunjungi ya. Tapi pada saat ramai pada saat itu banyak sekali orang yang bertanya. Oh kenapa sih harus Semeru padahal banyak gunung yang lebih indah gitu. Iya saya setuju tapi keindahan setiap gunung itu kan enggak bisa disamaratakan ya. Setiap gunung memiliki keindahannya sendiri-sendiri. Dan Semeru itu punya segala sesuatu yang lengkap lah disitu. Ada padang savananya ada, kesulitannya ada, danaunya ada, sunrisenya ada gitu. Lautan awannya ada, ada semua disitu. Jadi bukan over hype sih emang gunung itu emang cantik banget menurut saya. Seperti Rinjani lah, Rinjani juga kan sekarang lagi rame orang kesana. Mungkin yang enggak pernah ke Rinjani akan mikir, Kenapa sih harus Rinjani kayak banyak banget sih yang kesana ya karena cakep. Kalau enggak cakep juga orang mungkin enggak kesitu ya. Emang over hype mungkin anggapan orang-orang tidak pernah kesana. Atau kesana cuacanya buruk. Oke, tapi balik lagi tadi ke patah hati dan berpetualang itu. Akhirnya pulang dan ternyata lagu-lagu lo, bener gak? Abis itu ternyata lagu-lagu yang di SoundCloud itu, tiba-tiba, itu apa hubungannya tapi. jadi kan awal saya pergi tuh yaudah album rilis tuh tapi kan gak pernah di gak pernah diperjual belikan gak pernah dipromosikan taro aja di soundcloud jadi setelah rilisan fisik rilisan fisik pun waktu itu dirilis ya cuma untuk menutupi karena saya ngelola sendiri tuh jadi nyewa jadi saya bener-bener belajar manajemen disitu nyewa panggungnya terus nyewa bandnya terus harus bayar berapa itu saya pelajarin semuanya sendiri nah terus kan harus ada harus gak boleh rugilah disitu jadi akhirnya jual album juga untuk nutupin itu semua setelah beres yaudah saya gak ada pemikiran ah harus nyari untung atau gimana waktu itu jual apa rilis aja semua di soundcloud orang bebas download terus saya tinggalin keliling pada saat itu nah orang-orang tuh baru mulai tau twitter saya itu justru bukan karena saya main musik tapi karena saya bertualang itu berkelana yang 7 bulan itu jadi saya sering bagi-bagiin ini ada tempat bagus disini ada tempat bagus disitu dan dulu kan situasinya gak gak seperti sekarang infrastruktur belum sebagus sekarang terus sinyal juga belum sebaik sekarang dulu banyak sekali tempat-tempat yang cantik tapi gak ada sinyal disitu terus saya pertama kali datang kesana terus bisa memperkenalkan ke orang-orang yang ada di Bandung gitu ini ada tempat bagus disini ya itu jadi orang-orang mungkin jadi alasan mereka untuk follow ya selain dari saya juga seneng bikin tulisan jadi orang punya alasan untuk follow nah dari situ mungkin mereka mikir eh kok ternyata si Firsa ini punya lagu-lagu juga nih jadi mereka penasaran dari situ ya terus-terusan nge-share mungkin ke temen-temennya ini ada lagu dari Firsa Besari dari situ pas saya pulang kaget ternyata wah kok udah banyak yang tau ya lagunya gitu sampe saya inget banget meskipun itu gratis waktu itu ya panggungnya ya terus saya pernah diundang di satu minimarket gitu lah jadi panggungnya itu bukan panggung lah itu bener-bener di pelataran minimarketnya terus kita main kayak ngamen gitu tapi yang nonton sampe sampe nutupin jalan raya gitu pada saat itu itu kaget banget saya baru awal-awal banget berarti awal baru pulang baru pulang banget terus saya kaget ih ternyata yang nonton banyak ya gitu sampe bikin macet gitu meskipun ya itu gratis ya sekali lagi tapi orang-orang nyanyiin lagunya terutama waktu itu lagu April waktu yang salah jadi kok ternyata banyak yang tau menyenangkan juga nah dari situ baru serius bikin kayaknya harus bikin manajemen yang bener deh karena gak mungkin gak mungkin saya terus yang harus mikirin ini transportasinya gimana apa gimana kan timnya harus membesar juga betul bisa dibilang itu semua kebetulan ya maksudnya iya iya tidak direncanakan dan dirancang iya bener-bener gak ada promo gak ada gak 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 naro di radio gak ngerti sama sekali gak ngerti jadi pada saat itu bener-bener gak ngerti jadi bikin lagu ya seneng-seneng aja tau-tau memang udah keberuntungan aja kali ya jadi orang-orang tau lagunya gitu tapi berarti bisa dibilang semua brawl dari Twitter ya dari Twitter dari X dari X yang warnanya mirip juga sama thread ya jadi saya iya warna-warna banget ya jadi saya sekarang bingung buka yang mana tapi threadnya juga udah jarang dibuka iya iya tapi main thread juga maksudnya nge-thread sempet nyoba sempet nyoba beberapa hari ternyata ah gak gak se ya sama aja kayak nge-tweet kayak ya gak ada bedanya terus kan sekarang X ada uangnya yaudah saya kira mas Elon nge-boong ya ternyata masuk ya lumayan lumayan ada berapa berapa lah berapa digit berapa lumayan padahal kan saya nge-tweetnya juga ditinggal gitu gak pernah nyari tema kontroversial kayak cuma puisi aja atau narasi atau apa taro sih tuh tau-tau lah ada duitnya baru dapet tadi pagi wangnya baru masuk enak banget ya iya enak banget ya ngapain nge-youtube ya iya nge-tweet aja tinggal nulis terus saya jadi ngerti kenapa orang-orang banyak yang nyari tema kontroversial ya maksudnya karena makin banyak yang ngeliat kolom reply kan sebenernya ternyata iklannya dari kolom reply kan kalau kamu nge-reply terus nge-scroll ada iklannya tuh nah iklan yang dilihat oleh orang yang mau nge-reply itu yang jadi pemasukan untuk orang yang punya tweet-tweetnya wajir pantesan banyak yang bikin kontroversial kan sekarang apa yang sebutkan ini atau banyak nanya gitu sekarang jadi banyak pertanyaan wow beruntung juga ya ya beruntung banget lu kayak di tahun itu tahun berapa ya berarti nge-tweet sebenernya akun pertama saya 2010 cuma dulu di-hack sama orang karena saya dulu ya keamanannya masih belum mengerti kan dari 2013 bikin lagi udah firsa besari waktu itu sampai sekarang dan ini ya ini yang orang jarang tau mungkin gak ada yang tau kali ya saya tuh udah mau niat pensiun nge-tweet 10 tahunan kemarin jadi Mei itu kan Mei 2013 itu pertama kali saya bikin Twitter yang ini nah Mei 2023 itu saya mau berhenti karena capek kan banyak orang ribut waktu itu ah udahan deh itu yang mana ya sorry Twitter-Twitter yang ribut yang gak maksudnya banyak-banyak banget di home itu banyak banget berantem panas gitu apalagi saya mikir oh bentar lagi 2024 pasti panas lagi nih Twitter ah udahan nah mudahan waktu itu tapi kebetulan dari Ubay lagi ada kerjaan pokoknya lagi ada kerjaan nge-tweet bung mau gak nih ada kerjaan nilainya segini ya pak gue kan udah bilang pensiun Twitter ya gak bebas sih kata dia cuma lumayan nih berapa tweet nih kata dia ah yaudah lah masuk aja lagi gitu akhirnya yaudah jadi gak berhenti eh jadi ada uang ya sekarang kan coba kalau berhenti waktu itu ya benar udah jadi tuh malu kan masa udah bilang halo saya firsa saya pamit balik lagi saya balik lagi ada duitnya kualifikasinya ada duitnya ternyata ya thanks Elon Musk terima kasih mas Elon gak jadi dikatain kan dia ya pinter ya orangnya itu kayak bener juga ya kayak mendingan kita nge-tweet dibanding bikin konten Youtube dan secara nominal itu iya lumayan ya lumayan maksudnya kan ya meskipun gak apple to apple yang kita bisa nyamain pemasukannya cuman kan iya pemasukannya lebih besar yang mana Youtube lah karena kan eh bentar Youtube tapi kalau kalau ya kenapa gak apple to apple karena kan Twitter itu kan kata-kata aja kita maksudnya dari segi capeknya lebih capek balik modal video dong iya ini kan kita beli pulsa nih mikir baca buku nge-tweet gitu kan itu kan kayaknya lebih untung ya iya 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 costnya nah itu maksudnya marginnya lebih gede kan iya 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 cuma kalau Youtube itu gak sekedar penghasilan sih tapi hobi kan hobi seneng aja lah bikin video dari waktu dulu belajar-belajar bikin video gitu seneng aja oke ngomongin tadi hobi dan video tapi ketika Firza udah di-tapin sama brand apakah pendaki gunung itu masih jadi hobi atau jadi pekerjaan oh yang di Youtube iya itu adalah hobi yang menyamar jadi pekerjaan karena saya tahu saya udah tiba di usia dimana kalau saya naik gunung tapi gak ada duitnya pasti dilarang kalau istri iya ngapain mending di rumah ya iya kan oke jadi jadi itu sebenarnya hobi yang berkamuflase lah karena biar diizinin diizinin dong karena kan ini ada nih setidak penghasilan bulanannya ada dari gunung gitu yaudah kan jadi gak ada alasan untuk melarang dan bertanggung jawab pula ya maksudnya di gunung itu bertanggung jawab bahkan saya jadi tahu ada teknologi yang namanya ini ini saya ada telat ya ini intermezzo aja jadi ada sebuah teknologi yang namanya saya kira cuma di film James Bond ada yang namanya telepon satelit kan Ponsat tapi saya gak ngira telepon satelit itu se-se-efektif itu loh ternyata dan ternyata benar jadi di gunung kan apalagi kalau sekarang kan udah gunung-gunung yang bukan di Pulau Jawa ya bener-bener jauh dari infrastruktur lah kita mau masuk ke gunungnya aja harus naik perahu dua kali ada yang naik motor sampai empat jam ke pedalaman gitu udah otomatis kan udah gak ada sinyal disana ternyata telepon satelit itu masih bisa menjangkau menyenangkan sekali meskipun mahal ya satu menit itu satu dolar kalau gak salah itu berapa 15 ribu tuh satu menit satu menit satu menit itu pun ilang-ilangan kan tapi saya kira dulu di film-film doang kayak gitu telepon satelit itu kayak gimana sih gue juga kayak pernah lihat yang antenanya gede gitu kayak gitu sama bahkan yang di tengah laut yang gak ada apa-apa tuh masih bisa ngubungin keluarga di rumah jadi oh iya ya kata saya seru banget seru banget untuk kamu-kamu yang masih hobi ke hutan kalau udah ada modalnya belilah itu telepon satelit biar keluarga gak khawatir setidaknya kamu juga gak khawatir nah itu jadi pelajaran karena sempat saya waktu ke gunung Arjuna waktu itu anak sakit anak sakit opname dan itu opname pertama kalinya ya dan saya gak ada sinyal jadi kayak pas ada sinyal kaget loh anak opname gimana gak khawatir kan kok jadi ngomongin ini ya telepon satelit ya kok jadi kesini ya biar di tapin brand ya harusnya nih oh enggak gak ada brand yang lokalnya oh gak ada ya brand luar semua oke tapi tadi balik lagi ke hobi dan pekerjaan itu jadi masih menyenangkan berarti naik gunung dengan seneng banget itu kan ibarat tapi kayak gini kali ya ketika oh gini ketika misalnya teman-teman di kantor tuh punya penat di kantor dan dia harus melakukan dan dia pengen banget ke gunung karena pengen mengeluarkan emosi dia lah di pekerjaan tapi lo mendaki gunung dan malah kerja iya sebenernya itu salah satu bagian kurang enaknya ya karena ketika mendaki itu kita masih harus memikirkan ini sudut pandang videonya dari mana nih ini narasinya yang bakal di highlight yang mananya nih mikir kan itu gak berhenti mikir itu mau kita berhenti mikir juga akan tetap kepikiran ini nanti yang bagusnya bagian mananya mau jadi berapa part videonya narasinya mau kayak gimana dibukanya dan itu gak bisa berhenti eh namanya pekerjaan gak ada yang enak sih sebenarnya mah ya kalau dibikin gak enak ya harus dibawa enjoy aja cuma kalau kalau saya saya rasa kalau di hutan tuh mau bekerja atau cuma sekadar hobi tapi ketika kita di hutan dan capek semuanya harus kembali lagi ke mindset eh mindset kembali ke mindset jokes Bandung kembali ke mindset saya percaya banget orang yang punya fisik sekuat apapun ketika di hutan tapi mentalnya lemah dia akan selalu mencari alasan untuk berhenti tapi orang yang mentalnya kuat meskipun fisiknya lemah dia akan selalu mencari alasan untuk maju jadi yang selalu dipertahankan di hutan itu ya itu ketika pikiran buruk dateng atau kita malah mikirin kerjaan udah fokus aja dulu beresin jalan ini kalau gak usah mikirin gak usah mikirin yang jauh-jauh nanti di rumah harus ngeditnya kayak gimana beresin aja dulu jalan ini saya pernah denger dari siapa saya lupa kalau kamu ngerasa puncak gunung itu kejauhan coba liat satu langkah aja satu langkah lagi satu langkah lagi liat lagi langkah berikutnya gitu dan dari satu langkah itu juga ujungnya bakal nyampe kan kita tuh jadi jadi terlalu berpikir buruk karena kita terlalu ngeliat kejauhan gitu ngeliat kejauhan dan ngeliat ketinggian bener gak liat aja dulu yang ada di dekat kita dan liat ke bawah langkah kita sendiri kan itu kan tadi filosofinya kopi filosofi gunung ya filosofi gunung pasti ketika udah banyak gunung udah banyak gunung yang dinaikin udah banyak laut yang di apa yang lo pergi kesana ada gak filosofi-filosofi baru yang baru-baru ini lo temukan karena perjalanan itu saya tuh yang baru banget sebenernya belum rilis ya mungkin ini dibocorkan disini ya jadi kemarin sempat mendaki di Aceh nanti mungkin kawan-kawan bisa googling sendiri nama gunungnya itu gunung dengan trek terpanjang se-Asia Tenggara jadi dia total trek kita sampai pulang lagi tuh 100 kilo Bandung Jakarta-Bandung 100 kilo Jakarta-Bogor kali ya eh Jakarta-Bandung ya 120 ya Jakarta-Bandung segitulah kayak Jakarta-Bandung tuh jalan kaki biasanya orang-orang tuh 14 hari kita kemarin nekat 11 apa ya saya lupa 11 apa 12 gitu di bener-bener kekuatan pikiran lah apa itu yang saya pelajari disitu ya semakin panjang perjalanan kita di sebuah gunungnya semakin gampang kita stress ya maksudnya gini loh healing-healing itu kan orang-orang paling sehari-dua hari gitu kalah balik lagi udah enak ini bayangin berminggu-minggu gitu di hutan gak ada sinyal gak ada gak ada gak bisa ngeliatnya balik lagi bangun ngeliat orang-orang itu lagi itu lagi gitu yang saya pelajari ya sebenernya yang tadi sih jadi gak gak usah mikir kejauhan gitu kalau kita selama satu minggu itu selalu memikirkan untuk pengen pulang dan pengen ke puncak jadi makin berat gitu hari-hari kita yang perlu dipikirin mal bangun besok besok pagi dan masih selamat gitu masih sehat aja bangun pagi sehat bangun pagi sehat syukuri itu aja bernapas masih bisa bernapas apa ya saya termasuk orang yang sering mengeluh sebenernya apalagi kalau lagi di kota dan itu wajar ya menurut saya mengeluh tuh karena mengeluh kan menjadikan kita manusia tapi ketika berbelas-belas hari di gunung dan kita dijauhkan dari segala macam media sosial dari segala sesuatu yang kita lihat untuk jadi bahan pembanding kita di internet kan kita sering kali gak sadar kan membandingkan diri di internet kita kayak kita bangun dan masih bisa nafas terus gak mikirin punya apa hari ini gitu harta kita berapa hari ini tuh sebenernya jadi suatu yang menenangkan juga ya buat pikiran ya dan iya juga ya kata saya kok kita jadi terlalu mikirin hal-hal yang duniawi gitu sampai lupa bahwa sebenernya banyak hal kecil yang kita lupa syukuri gitu masih bisa jalan pagi ini masih bisa ngeliat matahari pagi hirup udara yang kayaknya sih seger sih gue bayarin seger banget iya kadang malah terlalu seger sampai dingin gitu kan itu sih jadi pelajaran banget sih kata orang kita bisa tahu sifat asli seorang ketika ke gunung ya menurut saya kurang lengkap sih kita bisa lihat sifat asli seseorang ke gunung dan kalau dia udah kewalahan sebenernya kalau orang itu masih mendaki hip-hip hore ceria-ceria mah masih gak keliatan aslinya tapi kalau kalau udah kewalahan kayak harus bikin tenda aja atau harus harus jemur baju atau apa atau apa harus masak ngiris-ngiris bawang kelihatan nih mana yang males mana yang mana yang benar-benar rajin gitu kan kita bisa tahu orang itu ketika udah kewalahan kan sebenernya itu satu hal dan hal lainnya yang saya dapatkan di gunung itu adalah saya baru tahu ternyata mata saya plus usia baru tahu baru tahu karena kan disana kan saking dinginnya kita nutup sleeping bag sampai atas kan terus kan saya adalah tipe orang yang kalau mau tidur harus dengerin podcast jadi saya downloadin dulu tuh podcast atau youtube nah ketika mau nyetel tuh kan biasanya gini kan kelihatan ya toto kok ngeblur kata saya tuh karena kan terbatas ya ruang gerak di sleeping bag itu oh baru dari situ saya tahu oh ternyata mata saya sudah tidak sebaik dulu usia usia tidak bisa dilawan oke tapi tadi balik ke kalau Sofie yang tadi ketika lo beneran bisa menghadapi hari demi hari itu aja gitu karena itu ya gue kebayang sih visualnya gimana tapi kan setelah lo pulang ke rumah atau ke kota atau ke Bandung atau Jakarta terus lo ngeliat social media dengan followers lo yang banyak itu itu jadi berbeda gak sih kayak jomplang iya tapi tapi ternyata pertama ya kalau kan itu bukan bukan sekali dua kali saya belasan hari ke hutan gitu tapi memang itu yang paling berat karena ya 100 kilo itu biasanya kita belasan hari di hutan ya kalau gak buka jalur gak se ekstrim itu lah tapi ternyata yang saya sadari adalah ketika kita berada belasan hari di hutan gitu keluar lagi kita gak gak banyak ketinggalan sesuatu kok maksudnya orang-orang tuh takut banget apa disebutnya FOMO ya kalau orang sekarang bilang kita tuh takut banget ketinggalan hal-hal baru memang kalau dirunut oh banyak gosik baru yang kita terlewatkan atau berita yang kita terlewatkan tapi ketika kita ada di hutan ini bukan mengecilkan berita tersebut ya tapi tapi dampaknya tuh tidak begitu besar untuk hidup kita gitu belasan hari di hutan kita keluar lagi ternyata hidup gue baik-baik aja gak ikutin berita itu gitu masih bisa hidup masih bisa makan sekali lagi bukan mengerdilkan beritanya ya tapi ya itu yang saya tangkep ternyata kayak time skip gitu loh 14 hari itu hilang aja gitu maksudnya si media sosialnya gitu-gitu aja ternyata atau saya seringkali langsung ngontak temen-temen kan di grup whatsapp apa aja yang baru nih ternyata gak banyak berubah gitu mungkin yang yang bikin menyenangkan tuh sebenernya bukan media sosialnya atau bukan pas ketemu sinyal tapi ketika kita ke desa terus ada denger suara warga suara motor itu sebenernya bagi saya lebih menyenangkan sih sebenernya akhirnya ketemu manusia iya bayangkan ya kayak dua minggu gak ada suara motor aja tau tuh ada suara motor kebon gitu seneng banget tuh udah ada orang seneng gitu iya iya soalnya sebenernya tadi pas lo cerita gue jadi inget kayak beberapa hari ini atau beberapa waktu kebelakang tuh kayak kecepatan informasi yang gue baca tuh mempengaruhi mempengaruhi mood kayak oh iya apalagi berita di twitter gitu kayak kayak lu bahkan gak tau lu berada dimana gitu kayak ini semua udah terlalu cepat dan terlalu apa ya kayak terlalu salah gitu kita berada di dunia ini gitu terus kalau kalau gak salah Ernest yang waktu itu bahas ya apa namanya gara-gara tiktok yang harus terus gitu kita tuh jadi kayak intensitas kita membaca jadi berkurang gitu karena kita cepat banget bosen terus-terus nge-swipe gitu kan dan itu tanpa kita sadari attention span ya katanya attention span kita jadi terus rapid gitu itu jadi menakutkan banget sih menurut saya kemarin juga sempet kelepasan jadi kalau anak tuh kan emang gak diizinin nonton ya kalau di rumah kecuali kalau dia sedang sakit kayak kemarin opname jadi harus ya ngapain lagi kan anak bosen tapi sempet kelepasan tuh jadi nge-click youtube short terus nge-swipe terus aduh kata saya ini jadi bahaya juga soalnya nanti dia jadi gampang bosen kan apalagi anak kan udah gampang bosen lebih gampang bosen lagi itu menakutkan banget menurut saya menurut saya sih kita bisa membatasi diri dari gini loh informasi itu kan banyak banget ya sekarang gak kayak dulu yang ada pemret atau ketua redaksinya yang memilah dan memilih berita apa yang ditampilkan di koran hari ini untuk kita baca sekarang kita sendiri kan yang memilah dan memilih kadang kita harus baca berapa ratus berita perharinya gitu terus itu jadi terlalu berlebihan sampai ih dipikir-pikir ternyata terlalu banyak informasi juga bukan sesuatu hal yang baik ya mulai jadi apa ya dulu tuh ada yang bilang tuh jadi kita menangkap banyak hal tapi gak menangkap secara utuh jadi kita menangkap setengah-setengah aja beritanya dan itu kan berbahaya banget ya kalau zaman dulu mah membaca buku yang berbahaya itu bukan orang yang gak pernah baca buku tapi orang yang baca buku setengah-setengah nah sekarang bayangin kita baca beritanya setengah-setengah gitu gak beres jadinya jadi terlalu banyak suplai informasi juga gak baik menurut saya pada akhirnya kita pada akhirnya kita yang harus membatasi diri kali ya balik ke Firza ya Firza Besar itu paket lengkap maksudnya gini paket lengkap yang semuanya tuh beririsan gitu maksudnya gini lo suka mendaki gunung dan menulis sesuatu hal yang bisa dibilang tuh apa ya dalam atau gak cuma di permukaan gitu karena mungkin pengalaman lo untuk mendaki gunung dan berpetualang yang lain-lain terus lo juga menulis buku abis dari situ lo mendapatkan sebab akibat lah akhirnya sudah ada masa followers banyak banget 18M iya ya di twitter gitu itu dan saya gak pernah ini loh gak pernah dulu kan kayaknya ada orang-orang rame beli ya kayaknya followersnya bisa dicek followersnya semuanya ini ya manusia ya bukan bot tapi angka-angka itu tuh mempengaruhi misalnya gini followers kita yang hanya berapa ribu aja tuh kita bingung mengupload apa upload gak ya nanti diliat orang nanti dan segala macem gitu gimana lo apakah itu membatasi lo saat mau nge-tweet saat mau mengeluarkan ekspresi karena masa itu oke saya baru menyadari itu ketika anak saya lahir sebenarnya pada saat itu mau followers berapa juga wah saya sering banget ngomong kasar ya pada saat itu apalagi waktu masih anak belum ada lah tapi tapi saya baru merasa ngerinya tuh ketika anak lahir dan saya makin lama jadi gak gak mau ngomong kotor gitu apalagi bukan gak pernah ya masih sering kok cuma gak yang di depan orang banyak gitu apalagi di di media sosial gitu sudah sangat jarang gitu sekarang membatasi diri banget bukan karena jumlah followersnya sebenarnya mbak tapi lebih kepada saya takut itu jadi jejak digital yang akan ditemukan anak saya nanti gitu mau berapa pun followers gitu tapi kalau kelakuan kitanya gak bisa jadi panutan kan mengerikan juga ya jadi yang membuat saya mengerem tuh sebenarnya bukan jumlah followers tapi ya kehadiran satu orang itu gitu aduh kok jadi takut apa takut salah ngomong nanti dia bisa ngebalikin gitu suatu saat nanti kok bapak dulu gini kan jadi kacau juga ya dari situ sih tapi kalau dari jumlah followers kayaknya gak pernah yang gak pernah dipikirin sih tapi saya ada satu metode lagi sih sebenarnya yang membuat saya gak terlalu mikirin media sosial karena saya mematikan semua notif kecuali whatsapp aja whatsapp karena keluarga tapi semua saya matiin jadi gak pernah ada notif mau message masuk mau ada mention komen? enggak gak ada dimatiin semua berarti lu jarang banget baca komen? baca ketika saya buka postingannya jadi saya tahu saya mengendalikan diri untuk membaca itu bukan karena ada ada notif masuk ketika saya lagi gak pengen baca itu kan membedakan ya misalkan saya punya waktu luang nih oke jam 1 siang saya ada waktu luang habis makan siang saya buka komennya saya scroll ada yang komen gini atau DM saya sering banget kok balesin DM orang tapi ketika saya mau gitu bukan ketika saya lagi sibuk melakukan sesuatu terus harus terdistraksi jadi gak fokus tuh bagi ngerjain ini itu mungkin itu bisa di tips tips ya tips mematikan notif gak semua tapi hal yang kamu rasa gak penting aja gitu oke tadi sempat kayak bahas soal musiknya oh gue pengen bahas ini folk dan senja tuh mulai beli seorang Firsa gak for 20 oh iya for 20 halo mas Ari for 20 apalagi ya saya udah lepas masih gak sih oh masih tapi itu tuh jadi kayak itu kan terlalu di glorifikasi gak sih pada saat itu pada saat itu tapi apa opininya Firsa yang juga mendapatkan ibaratnya tuh kayak ombaknya ya kena ombaknya waktu itu tapi kita ini dulu ya kita intermezzo dulu untungnya sekarang kata-kata senja sudah diganti skena ya iya oh udah ada teman-teman sih yang lain yang udah kena ombaknya ya jadi saya sudah bisa hidup tenang gak sebenernya pada saat itu emang mungkin kayak kayak teman-teman saya sekarang yang kena ombak skena gitu ya bahwasannya skena itu kan aslinya artinya bukan seperti itu senja bukan sorry folk itu kan aslinya gak seperti bukan folk sih waktu itu dibilang wah anak indi nih anak indi indi kan kependekan dari independen ya independen adalah pergerakan dimana kita memasarkan segala sesuatu atau secara independen ya seperti namanya secara mandiri gitu gak butuh label besar kita melakukannya secara kecil-kecilan DIY lah do it yourself tapi kan pada saat itu ada gelombang dimana wah indi nih indi tuh jadi kayak musik-musik yang akustik terus menenangkan padahal lucunya dari album pertama saya aja lagu-lagu yang menenangkannya sedikit sekali kan banyak rocknya juga meskipun rock balat gitu ya kayak ada yang lagunya temponya cepat ada yang pake distorsi juga cuma berhubung lagu-lagu itu gak laku jadi yang dilebeli ada lagu-lagu yang mencuat aja pada saat itu orang-orang taunya wah firsa seperti itu pada awalnya sih iritasi ya kayak apaan sih orang-orang kayak gini tapi lama-lama biasa aja gitu bahkan saya malah menjadikan meme waktu itu maksudnya buat diri saya sendiri yaudahlah gue welcome aja gitu mau orang bilang gimana juga ya bukan hal yang ya namanya ombak juga kan pasti surut ya dan bener kan orang-orang gak terlalu kata-kata hindi rasain tuh skena sekarang skena tapi kan ntar juga surut ntar juga surut bagus kata Bhaskara Hindia itu kan dia bilang ya jangan sampai kitanya yang jadi surut karena apa makna skena jadi negatif gitu karena yaudah biarin aja itu kan akan berlalu toh skenanya akan tetap ada skena kan kata yang belum ada di KBBI dari interpretasi dari scene kan ya pergerakan sebenernya skena jadi gak yaudahlah mungkin orang-orang seneng bercanda aja karena saya liat ketika kita berusaha menjelaskan mati-matian nih skena artinya ini atau ini artinya ini malah diledekin lagi serius amat bang yaudahlah itu kan kayaknya orang-orang gak peduli gak sih orang-orang gak peduli dan yang paling hal yang paling sia-sia adalah berusaha menjelaskan sesuatu pada orang yang gak mau tau itu gitu ngapain juga kan capek jadi yaudahlah kayak yang dulu mungkin lo lakukan juga dengan sejak yaudahlah gitu nikmatin aja ombaknya dan nikmatin dapet panggungnya kan waktu itu kan menyenangkan paling bete kan udah kena ombaknya gak dapet panggungnya kan bete tapi lagu-lagu yang mencuat yang lo bilang adalah lagu-lagu yang berhubungan dengan patah hati cinta yang lebih slow ya tapi menurut gue di usia lo gak tau sih gue ngerasanya itu tuh udah jadi hal yang apakah lo masih memaknai lagu-lagu itu ketika lo sudah enggak sih sekarang makanya album terbaru saya kan judulnya Berjalan Mundur itu bener-bener Berjalan Mundur itu adalah lagu-lagu yang saya ciptakan zaman SMA dan kuliah dulu gitu ibaratnya lagu-lagu yang dulu gak punya meskipun gak gak terkenal itu ya lagu-lagu di album sekarang tapi saya rasa lagu-lagu lama ini berhak mempunyai spotlightnya gitu zaman sekarang karena dulu waktu saya bikin itu gak ada yang mau dengerin gitu sekarang jadi mensyukuri banget meskipun cuma ada beberapa orang yang dengerin lagu-lagu di album terbaru tapi saya syukurin karena ini lagu-lagu lama saya yang kalau dibilang memaknai ya maknanya udah gak seperti itu dong saya udah gak merasakan itu gitu tapi saya pernah ada disitu gitu dan lagu ini menjelma kenangan dulu saya pernah bikin ini loh untuk seseorang yang namanya ini dan mendengarkan itu kepada halayak ramah itu bagi saya bukan lagi lu rasain dong gue ngerasain itu bukan tapi eh coba deh dengerin dulu saya pernah ngerasain itu siapa tau kamu lagi ngerasain itu sekarang dan lagu itu cocok buat kamu udah sesimpel itu saya rasa banyak musisi juga seperti itu kok ketika mereka harus berulang kali ini menjadi pertanyaan yang sering kali saya dapatkan bosan gak sih bawain lagu itu-itu lagi saya rasa ketika kita sudah melakukan hal yang sama berulang-ulang ya hal tersebut kemungkinan kuat kehilangan maknanya ya tapi yang mengembalikan dan maknanya adalah ketika kita manggung terus orang lain bisa nyanyi bareng sama kita terus kita bertukar energi rasa bosannya hilang jadi ketika nyanyi waktu yang salah saya bukan lagi jadi orang yang aduh sedih banget nih lagu enggak tapi ih ada orang nyanyi di depan saya nih di penonton terus dia tuh yang sepenuh hati nyanyi sampe teriak-teriak sampe ada yang mungkin ada yang nangis oh ternyata dia merasakan itu gitu dia merasakan apa yang pernah saya rasakan dan itu menjadi hal yang unik menurut saya dan membuat lagu itu jadi enggak kehilangan maknanya tapi mendapatkan makna baru sih menurut saya udah 14 tahun berkarya iya ya iya oh iya ya oktober nanti akan ada pertunjukan berjalan mundur iya kenapa bandung jakarta dan malaysia kuala lumpur kenapa kenapa ya ini lebih keman iya ya itu mah karena dari iya dari dari kawan-kawan yang ngebantuin saya dari serayanya saya tuh bukan orang yang banyak mengerti soal mana orang yang banyak dengerin lagu saya ada dimana aja ada orang-orang yang lebih mengerti kan dan mereka merasa tiga kota ini yang paling baik untuk jadi tonggak awal mungkin ada kota-kota lanjutannya nanti tapi ini inisiasinya bagusnya di tiga kota ini dulu gitu jadi saya manut aja karena kalau saya bilang ah gak mau saya pengennya di ini ya di Aceh di Aceh misalkan di hutan itu atau saya pengen di Makassar ya mungkin aja rame tapi mungkin tidak akan seramai tiga kota ini gitu jadi bertahap saya juga pengen kok suatu saat nanti konser di kota-kota lain di Aceh lah di Makassar di Balikpapan atau dimanapun karena kota-kota itu juga berkesan buat saya cuma oke ada sudut pandang lain yang harus didahulukan bukan cuma nilai sentimentalnya tapi dari bakal mana nih yang banyak beli tiketnya mungkin itu ya yang mereka pikirkan karena sebenarnya tadi pas lo cerita juga kayak gue ngebayangin gitu di hutan yang tadi wah seru banget ya seru banget tapi bawa-bawa drum berapa puluh hari terusnya tapi itu kayak menyatukan elemen-elemen Firza Besari ya tapi takutnya masuk beritanya beda beda pemberitaan ya ntar ya oke tanggal berapa aja untuk pertunjukan berjalan muda lupa lagi tanggal berapa aja tanggal berapa 12 ya 12 28 sama berapa November 4 ya bener 12 Oktober 2023 di Kuala Lumpur 28 Oktober 2023 di Jakarta dan 4 November 2023 di Bandung tiketnya masih bisa dibeli? masih bisa dong dibeli ayo kawan-kawan beli cepat buatlah saya bahagia bisa dicek di? di ah nanti ada linknya gak ada gak ada eh dimana? oh bisa diceknya gini aja di instagramnya at serayalive oke nah disitu langsung ada linknya link pembelian karena di beberapa kota kan ada beda-beda ya yang menghandle jadi langsung dicek di seraya live oke dan bisa juga cek pastinya di instagramnya at firsa besar iya bener dong saya bikin nama anak juga untuk mendoakan bukan untuk bertanding sama orang lain terus itu jadi trending pada saat itu sampai 1 hari 2 hari lah itu dampaknya membekas banget sampai saya menyembunyikan wajah anak saya sampai 2 tahun lho lho Terima kasih.